Oh my! Optimalisasi metadata secara elektronik Setiap tahun BPS Provinsi Jawa Tengah mengkompilasi data statistik sektoral yang digunakan dalam penyusunan publikasi Jawa Tengah dalam angka dan juga digunakan sebagai data perencanaan pembangunan daerah Kualitas data statistik sektoral perlu menjadi perhatian sehingga perbaikan tata kelola data harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Metadata merupakan salah satu prinsip satu data Indonesia menuju proses pengelolaan data yang berkualitas Sebelum tahun 2021, metadata dikumpulkan secara manual Hasilnya, jumlah metadata yang dikumpulkan terbatas dan kualitas isian masih rendah Pada awal tahun 2021, OMAI hadir menjadi solusi OMAI Optimalisasi Metadata Secara Elektronik Merupakan sebuah sistem pengelolaan metadata berbasis pembinaan dan pelaporan secara digital untuk meningkatkan kualitas data dan juga metadata Dengan OMAI, produsen data, wali data dan pembina data dapat memenuhi target kinerja terkait metadata OMAI menjadi sarana bagi produsen data untuk dapat melaporkan metadata secara mandiri Metadata yang dihasilkan oleh OMAI sudah terjamin kualitasnya Karena proses pendampingan, verifikasi, dan konfirmasi dilakukan secara tersistem dan berjenjak Dengan OMAI, jumlah metadata yang terlaporkan dari tahun ke tahun semakin meningkat Sebelum menggunakan OMAI, di tahun 2020 hanya 17 metadata yang dilaporkan Setelah menggunakan OMAI, jumlah metadata yang terlaporkan di tahun 2021 meningkat menjadi 79 metadata Dan meningkat lagi di tahun 2022 menjadi sebanyak 127 metadata OMAI telah digunakan sampai dengan level kabupaten kota sejawa tengah Dan telah menginspirasi sistem serupa yang dibuat oleh Provinsi Bali dan juga Provinsi Jawa Timur Dengan menggunakan OMAI, pengguna akan lebih mudah mengakses metadata base yang telah dilaporkan oleh seluruh dinas instansi sejawa tengah OMAI sudah terintegrasi dengan indah.bps.go.id yang dilengkapi dengan standar data yang telah disetapkan Gunakan OMAI, karena seluruh metadata di OMAI akan dipublikasikan di portal Jawa Tengah dan indah.bps.go.id Dengan melaporkan metadata secara mandiri di OMAI, Anda dapat menjadi dinas instansi yang mandiri secara statistik Mudah dalam pencapaian target kinerja dan mendapatkan peningkatan kualitas data Ayo, gunakan OMAI untuk data statistik sektoral yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!